Siwar pelatih Maroko, saya melihat tak ada yang istimewa dari squad Indonesia, Bima Sakti kehabisan strategi. Piala Dunia memang akan segera berlangsung di Indonesia. Event ini akan direncanakan digelar pada tanggal 10 November sampai 2 Desember nanti. Banyak tim NOS dari negara lain yang sudah sampai di Indonesia. Selain untuk melakukan training center secara intens, ini juga digunakan para tim untuk melakukan adaptasi iklim yang ada di Indonesia. Mereka bersiap memeriahkan perhelatan Piala Dunia U17. Banyak negara besar yang telah antusias untuk menatap mantap gelaran termegah di dunia di kelompok umur ini. Dan Indonesia sendiri berada di grup yang diisi Maroko, Ecuador, dan Panama. Ketiga tim ini memiliki peringkat FIFA jauh di atas Indonesia di dalam kelompok umur. Untuk itu, setidaknya kita harus bisa bersaing dengan para lawan untuk bisa mencoba lolos dari fase grup dulu sebelum kita menatap babak knockout. Tentu ini juga menjadi perjalanan panjang bagi tim NOS Indonesia di Piala Dunia. Karena ini adalah pertama kalinya Indonesia bisa bersaing di kancah terbesar dunia. Selain menjadikan ini sebuah pengalaman, setidaknya kita harus bisa bersaing dengan para peserta lain. Karena kita sebagai tuan rumah harusnya bisa memberikan kesan yang baik untuk para peserta lainnya. Pelatih Maroko Lakukan Psiwar Rombongan tim NOS Maroko dalam Piala Dunia U17 2023 ini terdiri dari 44 pemain, pelatih, dan ofisial. Di mana mereka mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta selasa 31 Oktober malam. Di menas Maroko mendarat di Indonesia sekitar pukul 21.25 waktu Indonesia bagian barat melalui penerbangan Qatar Airwos Doha Jakarta yang nantinya akan melanjutkan penerbangan ke Surabaya pada Rabu 2 November untuk mengikuti laga Piala Dunia U17 2023. Kedatangan yang lebih awal ini akan memberikan tim NOS Maroko waktu sekitar 10 hari untuk beradaptasi sebelum laga perdana Piala Dunia U17 2023 dimulai. Pelatih Maroko melakukan pesiwar ke tim NOS Indonesia. Menurutnya, Indonesia bisa dibilang yang terlemah di Piala Dunia sebab mereka lebih memiliki Ecuador untuk menjadi saingan utama mereka di fase grup. Pasalnya, pemain Indonesia hanya dari klub tak jelas yang bahkan mereka banyak yang belum punya klub profesional. Hal inilah yang tentu membuat pelatih Maroko beranggapan mudah melawan tim NOS Indonesia. Ecuador adalah salah satu tim U17 terbaik di dunia. Mereka menjadi runner-up Sudar Mericano U17 dan mereka telah mengalahkan beberapa tim besar. Tegas Said Persiapan Tim NOS Indonesia Dengan bantuan dua pemain keturunan seharusnya bisa sedikit mendongkrak kekuatan tim NOS Indonesia sebab melihat dari TC di Jerman, Amar serta Cardim menjadi dua kunci pemain dalam satu kemenangan yang dibuat oleh Indonesia. Menang di bawah asuhan Bimas Sakti, Indonesia sangat diragukan di belakang. Jalan dunia, namun sepertinya karena telah terlancur basah, kita setidaknya mendukungnya untuk tidak memalukan sebagai tuan rumah. Hal itu dikarenakan pengalaman Bimas Sakti yang masih sangat sedikit. Selain itu, beberapa pemain yang ada belum pantas membela tim NOS Indonesia. Namun, Frank Wormuth sedikit membantu informasi Indonesia menemukan strategi terbaik di Piala Dunia. Karena setidaknya, meski Bima tertatih, ada backingan sekas World Mood di balik meja skuad tim NOS U17 kali ini. Nah, menurut kalian gimana nih gengs peluang Indonesia untuk bisa bersaing di Piala Dunia kali ini? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Piala Dunia Terima kasih telah menonton!